Welcome back to my channel Bentar, ini gue kurang tengah guys Nah sip, jadi gue enak juga nih Nah disini Gue bakal sedikit 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 gitu Membuat spoiler tentang Film KKN Dan gue nonton itu di hari lebaran Lebaran kedua, hari raya Idul Fitri dan ini bukti Tiketnya teman-teman Sekitar 75 ribu Cinopsis, ini bukan yang VIP Yang reguler, oke Ya mungkin buat kalian yang Belum ada kesempatan uang Atau penasaran sama ceritanya Sedikit, gue coba spoiler Apa yang udah gue rasakan Apa yang udah gue tonton, pengalaman gue tonton Di Daerah, apa ya Bioskop, bioskop yang berlokasi Di Medan dan gue kebenaran nonton Ya film ini udah gue jujur Udah gue ikutin ceritanya dari 2 tahun sebelumnya Emang dari awal-awalnya mulai Kalau gak salah Widya ini nulis di sebuah postingannya Yaitu di Twitter Sampai berita ini viral Menurut gue Apa yang disampaikan Widya Dengan film ini Itu menurut gue Sama sih Sama Jadi Kalau buat kalian yang udah Baca ceritanya Widya Terus nonton film ini Kalian bakal nebak sih Jadi Kayak Lo orang bakal tau sih Alurnya bakal kayak gimana Gitu Kalau Gue coba nanya ke temen gue Kan dia gak ngikutin alurnya Gimana filmnya Bagus gak Kata dia Bagus sih Berarti emang film ini Bagus ya Gue selalu sama Filmnya ini adalah Dari pengambilan gambar Terus Cilasi keren banget Terus Lokasinya keren banget Sumpah Ini kayaknya Film horror yang lokasi keren banget Dengan kualitas yang mantap banget sih Menurut gue Keren dah Ini Film Indonesia Serasa film luar ya Ini ya Oke Kita bakal Coba spoiler Biar ada panduan gambar Gue Gue rasa kayaknya gue harus ngambil dari Tyler Official ya Di Desa Penari Sebelum gue spoiler Dari Tyler-nya Tyler-nya Di KKN Di Desa Penari ini Kalian harus kenal-kenal dulu nih Orang-orangnya Jadi Poin penting mereka Disini ada Ayu Ayu adalah Sosok dimana Yang Mengenalkan lah Yang membawa Temen-temennya Mahasiswanya KKN Di Desa tersebut Ini adalah sosok Ayu Terus ada sosok Namanya Badaruhi Badaruhi Disini adalah sosok Yang Seorang penari Dia Kayaroh Yang menguasai Desa tersebut Terus disini ada Bima Nah karakter Bima ini Dia terkenalnya Di matanya Nur Dia terkenalnya Dia rajin taat ibadah Tetapi pas sampai Di desa ini Dia berubah 180 derajat Ya 360 derajat Karena dia Solat jarang Tetapi Lebih ke hal-hal mistis Disini ada Nur Nah Nur ini adalah Karakter Poin penting juga Di film ini Si Nur ini Mempunyai sosok Kodam Kodam adalah sosok Yang ngejagain dia Yaitu disini Berupa wajah Nenek-nenek Nenek-nenek tua Dengan karakter Bungku Dia ngejagain Nur Sehingga Saat di film ini Dia tidak bakal Diganggu sama sekali Baratnya gak bisa Dicerakain lah Karena ada sosok Kodam Dan banyak juga Kejadian-kejadian Aneh yang dialamin Sosok Nur ini Karena penunggu sana Gak suka lah Dia bawa Sosok nenek-nenek Tersebut yang Ngejagain dia Terus ada Sosok Widya Nah sosok Widya ini Seorang mahasiswa Dia disukai Sekali Sama Penunggu sana lah Pengen Dijagain seorang penari Terus ada lagi Sosok si Wahyu Nah Wahyu ini Karakternya lucu Banget Kalau di film ini ya Kalau kalian nonton Wahyu mungkin Lebih dia lebih Bukan horrornya sih Ke komedinya aja Terus ada lagi Sosok Mbah Buyut Sosok Mbah Buyut Disana adalah Tetua disana Yang Taulah Asal-muasal Dan sejarahnya Tentang desa tersebut Terus ada Anton Anton ini Lebih tepatnya ya Temannya si Wahyu Akrab cuma si Anton ini Lebih kayak Gak terlalu Aktif lah di video ya Di film Terus ada lagi Mister Prabu Teman-teman Jadi kalau Mister Prabu Ini adalah yang Mempunyai Sosok poin penting Di desa tersebut Yaitu Kepala desa Oke Udah Mungkin Poinnya itu aja Si orang-orang yang Paling penting ya Teman-teman Gue gak hafal Jadi gue disini Ngeliat layar laptop Nama-namanya Karena emang agak susah Gue ngapalinnya Mari kita Nge-reaction bareng ya Nge-reaction Spoiler bareng Videonya 3 2 1 Nah ini adalah Sosok Sinur Sosok Sinur Mereka Datang ke KKN Jadi singkat ceritanya Si Ayu Dan Sinur Datang ke desa Untuk minta Boleh gak kita Ngadain ke KKN ini Ngebujuk kepala desa Akhirnya kepala desa Si Mister Prabu Pak Prabu tersebut Setuju Akhirnya Tapi Dari Dari Awal kedatangannya Itu cuma Nur doang nih Yang ngerasa Kejanggalan Kejanggalan Emang dia bisa Melihat sosok yang Apa yang gak bisa kita Lihat ya Guys Nah Sosok kakek ini adalah Di saat awal video Dia gak serem Nanti di akhir video Dia bakal Serem sih Karena dia adalah Salah satu Pengikut Badaruhi ya Dan ini Gak bisa dilihat Temen-temennya Hanya Dibisa lihat Oleh Nur Kami kesana Untuk menjalankan Proker KKN kami Tapi desa yang kami pilih Ternyata bukan Desa biasa Woi Nah Di film tadi Tadi kalian bisa lihat Ada penari Ada uler Terus ada Mereka naikin motor Itu jaraknya Dari turun mobil itu Itu jaraknya Cukup dalam lah Karena Masuk ke dalam Tengah hutan Di desanya tersebut Disitu Yang hanya yang bisa Dengar suara-suara gemelan Atau suara seorang penari Ya Musik-musiknya Itu hanya Widya Ya guys Jadi disana sampai sana Itu temen-temennya pada heran Kalian pada denger gak sih Ada suara Kayak gemelan gitu Dan Kepada Kan mereka datang Langsung disambut oleh Kepala desanya Yaitu Pak Prabu Pak Prabu itu Ya berusaha nutup-nutupin Dia Dibilang Enggak Mungkin kamu salah denger saja Oke Kenapa Si Widya ini bisa denger Si Widya ini bisa denger Karena Dia disukai oleh Roh-roh disana Katanya sih Kalau dari akhir film Itu dia disukai Karena Ya aroma-aroma dia lah Gak gak paham juga dah Mari kita tonton lagi ya Oke Jadi disini Ceritanya Mereka Ibaratnya Bersih-bersih lah ya Mandi Yang pertama disini Yang mandi yang pake jilbab tadi Yaitu Nur ya Dia mandi Karena dia emang udah bisa ngeliat Dia akhirnya Gak jadi mandi guys Cuma dia gak mau bilang Widya bahwa ada Sosok gitu Sosok seorangan tuh Entah kenapa Sosoknya tuh yang diliat Dari sisi Susut hundut Pandangnya Nur Dan Widya tuh beda Sosok pandang yang Nur liat Itu semacam Badannya besar Kayak gundur Lebih tepatnya si hitam Sedangkan yang diliat Widya Adalah penari Tetapi Widya udah mulai curiga Karena Widya denger Di dalam suaranya Nur Itu udah Nur minta tolong Bukain Dia kan dikuji ya Di dalam Bukain Bukain Pintunya Ternyata Widya Gak kedengeran sama sekali Widya hanya denger suara gamelan Suara seorang penari Menyanyi gitu Dan akhirnya Si Nur Paca-paca doa Satur al-Azim Melempar pasir Ke bagian sana Terus akhirnya Hilang hantunya Gitu loh Nah dia keluar Masuklah si Widya Widya mandi Masih aman aja nih Pas dia lagi Jebur Jebur Berapa kali Mandi pakai air tuh Muncullah Sosok suara gamelan Dan dari luar Kok ada suara gamelan Dia intip Waduh Ada sosok penari Gitu Oh iya Kalau kalian Dari awal film tadi Ngeliat ular Nah disini nih Bakal banyak banget Ular-ular Karena sosok penari tersebut Pencipta ular Oke next Kita tonton lagi ya Yang terjadi selanjutnya Benar-benar Di luar dugaan kami Kakak yang ini Tidak berjalan Seperti yang kami harapkan Sejak datang ke desa ini Kok udah gak beresuat lagi dong Ibadahku Ibadahku Untuk urusanmu Lui Ini banyak banget sih Ini cerita yang dimana Ini panjang banget Dijirin satu sama mereka Gue jadi agak bingung Ngejelasinnya Oke Kita ngebahas Ini dulu ya Nah disini adalah Tempat terlarang Sebenernya Mahasiswa ini Udah dilarang Sama Pak Prabu Kepala desa Hal yang paling dilarang Mereka gak boleh Masuk ke tempat terlarang ini Disini disebut Tapak Talas Yaitu Dulu Pengikut aliran Sesatnya lah Akhirnya pada Pada sadar Desa tersebut Akhirnya Tempat ini ditutup Dulu tempat ini dipakai Buat kayak pemujaan Nari-nari Disini Nah sekarang Tempat ini Diasingkan Gak boleh dipakai lagi Karena Banyak banget Wanita-wanita yang jadi tumbal Disini Gitu Tapi Tetapi Si Bima Itu Ngelanggar Kenapa dia ngelanggar Karena dia kena Ngasut oleh Sama si Cin Cin si penari Badaruhi Jadi si Nur ini Hanya penasaran Hingga Sampai Masuk ke sini Dia itu Ngikutin Si Bima loh Yang kami harapkan Kalau di point ini Si Bima kenapa marah Bima marah kenapa Karena Si Bima itu kayak Pengen Ngasut lah Ngasut Bukan ngasut sih Lebih kayak Ngasih ke gelang ya Ngasih gelang Penari ini Ke Widia Sosok Widia Yang dimana dia sering banget Digambung Kenapa si Bima Pengen ngasih gelang Ke Widia Sebenernya Karena si penari ini Si Badaruhi ini Suka gitu Sama Aromanya Si Widia tersebut Akhirnya ya Ngasut si Bima Biar si Bima ini Nurutin lah Perintahnya Kenapa si Bima Mau nurut Jin ini Ya karena dia Diasut dia bakal Bisa nyelamatin Widia lah Dia dikasih mimpi Sama Badaruhi Widia bakal Celaka Kalau kamu Nggak Ngasih gelang ini Aku bakal ngelindungi Widia lah Gitu Tetapi Si Ayu yang Ngelempar kursi tersebut Itu Yang dilempar kursi tersebut Di depannya tadi Itu dia Nggak mau ngasihin Karena Dia nggak mau aja sih Ngasih itu Terus Si Nur ini Emang udah curiga nih Kenapa si Widia Bertingkah selalu aneh Terus dia ngintip Si Bima Sama si Ayu ya Akhirnya Begitu deh Tauan Nah Ini adalah Momen dimana si Bima Ngelanggar nih Dia masuk ke Tapak Talas Yang harusnya Mungkin Nggak boleh Nah Ini juga Nur udah mulai curiga Karena dia Ngenalin karakter Bima Adalah sosok Yang gue bilang tadi ya Di awal dia Rajin ibadah Ini adalah sosok Badaruhi ya Oke Ketika Hordeng itu dibuka Itu adalah Si Sosok Widia Yang dirasukin Oleh Badaruhi Badaruhi Sangat benci Dengan Nur Karena dia Mau ikut campur Membuat rencananya Jadi berantakan Bener-bener Badaruhi ini Suka banget Sama si Widia Tapi Sama si Nur ini Pengen digagalin Dia coba Nyari-nyari Di tasnya Si Ayu Eh Tasnya si Widia Apa sih Ayu gitu Dia nyari-nyari Dan dia nemu selendang Akhirnya ya Keluar lah Sosok Badaruhi itu Kamu nggak usah Ikut-ikut ya Dia ngomong pakai Bahasa Jawa Melok-melok Ikut-ikut Ikut Campur dalam Permainannya dia Kenapa si Badaruhi ini Nggak berani Nyenggol si Nur Karena ada sosok Kodam Yaitu seorang nenek Yang gue bilang tadi Yang ngejagain dia Dan si Sebenernya Di momen di video itu Si Badaruhi Ngancem Kalau dia nggak bakal Takut sama sosok Yang ngelindungin si Nur Nur juga nggak tahu Kalau bahwa Ada yang ngelindungin dia Ceritanya gitu loh Nggak tahu sih Nur Tapi Orang-orang sana Yang tahu itu Ada Tiga Tiga orang yang tahu Melindungi Ngedi ini Satu Kepala desa Pak Prabu Yang kedua Itu ada Siapa Mbah Buyut Yang di desa sana Itu tahu Kenapa dia bisa Ngeliat aneh-aneh Ya karena Si Badaruhi itu Nggak suka bener sama dia Karena dia bawa Sosok nenek-nenek Satu lagi Ya Badaruhi Yang tahu Cuma ada Tiga orang itulah Dalam ceritanya Yang tahu Kalau dia dilindungi Apa yang kamu lihat Adalah makhluk Oke Disini Ini momen ketika Gue ngakak Karena disini Mereka kayak Habis dari pasar Ini sama si Widya Dia habis dari pasar Terus Dia coba ngomong asal-asal Gimana ya Dia sebenarnya Dari pasar itu Dia udah dikasih tahu Do Bukan Mas Gue jangan pulang Malam-malam lah Karena Kita penduduk desa sini Udah sore kayak gini Kita nggak berani tuh Malam-malam lewat sana Tapi Si Wahyu ini Karakter yang keras kepala Ah tenang aja mas Nanti saya naik motor Kebutko Jadi ya aman aja gitu Di jalan Jadi nanti sebelum malam Ya udah sampai lah Kata dia aman Terus si Penjual bakso Dia orang kan Beli bakso Penjual bakso ini bilang Ya wis Yang penting Kalau ada suara apapun Jangan dihiraukan Ada orang apapun Jangan dihiraukan Nah Pas di momen Malam-malam itu Dan si Wahyu ini Bawa motor Dia bercanda lah Aduh gimana nih Kalau melihat sosokan aneh Si Widya udah mulai Heh Nggak boleh Kayak gitu Aduh Widya gimana ya Kalau motor ini Mati di tengah hutan Kan kita nggak ada bengkel Nih katanya Dan di momen disitu tuh Itu motornya mati dong Dan Momennya lucu nih Kan ada kakek-kakek Kakek-kakek yang kita lihat di awal tadi Wid Wid Kamu bisa ngeliat dia kan Wid Iya bisa Nah Alhamdulillah Berarti orang Nah disini Dia akhirnya masuk ke Pesta Kata kakek-kakek Kenapa nak Motormu Ini mbak motorku Mati nih Nggak tau kenapa Ada warga juga Dua bawa obor Datang ke dia Yaudah Kamu Yuk sini Masuk ada pesta nih Di Pagi ada Pesta lah pokoknya Yuk Udah nunggu di dalam sana aja Seneng dong si Wahyu Tapi Si Widya udah mulai ngerasa janggal nih Momen disini Yang menguasai tempat ini Oke Duman rasa janggal Ini udah Udah pengen lagi ya Nasa janggal Ya akhirnya Disitu Ketika motornya udah bener Bawalah Bawalah Pesta Bawa apa tuh Kayak makanan Si Wahyu yang makan Makan banyak itu Si Wahyu karena Tapi Widya gak mau Emang udah ada yang janggal ya Nah disitu Akhirnya mereka pulang Pas dipulang Pas dibuka isinya Apa isinya Dalam yang hal yang dibungkus itu Karena si Wahyu kan rakus banget Nak Kata si Kakak itu nak Kalau mau bungkus Bungkus aja Gak apa-apa Bungkus sama dia Pas sampai sana Temen-temennya pada kaget Isinya apa Sebuah bangkit Yaitu kepala Dari Monyet Dan si Wahyu Muntah-muntah sih Terus Makhluk Yang menguasai tempat ini Dia marah Karena apa yang kamu bawa Kedalam Nah ini yang gue bilang Tadi udah gue ceritakan Dia marah sama sosok Pelindungnya Ini 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 Poinnya Gila boy Ini gue agak berinding Sede Bias Kok nonton Ini Serem banget Oke Ini agak panjang Tiba-tiba udah nyampe sini Oke lah Gue tetep jelasin Jadi Sosok si Bima ini Ibaratnya udah Ngelakuin hubungan lah Hubungan terlarang ya Sama si Ayu gitu Di daerah Talas Apa Kapak Talas Begituan lah Disini banyak adegan Yang begituan Ya Mungkin kalian udah pernah denger ceritanya Adegan-adegan begituan lah ya Adegan dewasa ya Nah Masuk ke situ Yang ngelakuin kayak gitu Seharusnya itu kan gak boleh ya Itu tempat Tempatnya Mbak Daruhi lah ya Ya Tempat penunggu sana lah Orang penuh desa aja Gak diberani kesana Mereka kesana Terus ngelakuin hal kayak gitu Nah Dari situ dah Ini penduduk desanya Pada nyariin Dan si Ayu Udah Rohnya sudah diambil Kenapa tiba-tiba Langsung kayak gini Karena si Nur Udah mulai ngerasa Udah bener-bener Ini udah gak beres Udah biarin KKN Kita gak selesai juga Biarin Pokoknya Harus balik Karena ini udah gak beres Karena si Nur Udah tau bahwa Si Bima sama si Ayu Sudah melakuin hubungan itu Di tempat daerah tersebut Kesalahannya itu Kusalan besar Sebenernya yang pengen Ditumbalin sama si Ayu ini Adalah Widya juga Karena dia dengan Cara numbalin si Widya Akhirnya gelang yang Buat Sleman itu Dia taruh di dalam tas Tetapi ketahuan sama si Nur Dan sebagai gantinya Si Ayu ini Ngasih gelang ke Widya Naruh di dalam tasnya itu Ya dia bisa Buat terpikat hatinya Bima lah Karena si Ayu ini Karakternya udah suka nih Dari awal dateng Sama si Bima Ya ibaratnya kayak Ilmu pelet lah ya Yaudah nih Kayak Ngerasukin juga nih Ngasih Jin ini Ngasih hasutin Badaruhi ngasih Hasuan kayu Kamu mau sama Bima Ini udah dikasih selendang Caranya Tetapi ya Karena berhubungan itulah Akhirnya disini Banyak tragedi Kesalahannya Bukan kesalahan dari desa Tapi kesalahan dari mereka Nah disini lagi Dicari-cari nih Warga desa mentari Nah Wini nih Banyak banget ini Disini Widya Udah Si Widya Udah Dikerumunin nih Sama orang-orang ini Karena Si Widya Itu lagi malam-malam Dia kebangun Dan ngikutin si Bima Ngapain nih malam-malam Si Bima keluar kan Ngikutin akhirnya dia Sampai sana Ternyata Si Bima Lagi berhubungan Sama Badaruhi Dia gak Kalau Badaruhi Seorang penari ya Tapi disini Yang dilihat dia adalah Sosok Kepala ular Bukan Wajahnya Wajahnya Badaruhi Wajah cewek Cuma belakangnya ular Dan Banyak banget Ular-ulernya tuh Di Kolam tersebut Jadi isi dari Rumah kosong itu adalah Kayak Kolam berenang Lebih tempatnya Kolam berenang Dan si Bima Lagi berenang disitu Dan si Ayu tuh Ngelakuin hubungannya juga Di dalam kolam berenang Tersebut ya Gitu Sebenernya Ular-uler itu Banyak Yaitu karena Hasil dari hubungannya Bima dengan Badaruhi Itu adalah Anak-anaknya Dan si Widya ini Kaget Karena Ngeliat Bima Kayak gitu tuh Dia pas ngintip Dalam lubang Ngelak Isinya Kayak begitu Akhirnya dia mau pulang Dia gak bisa Ketangkep Sama Badaruhi Dan dia Dikelilingin orang-orangnya Dia gak bisa keluar Diputerin tuh Sama hantu-hantu Disitu Buat nari Mantep banget sih Ini siapa nih ya Si Widya ya Nah Ini adalah si Ayu Yang udah gue cerain tadi Si Ayu yang udah Diambil rohnya Hasilnya kayak gini nih Gara-gara Yaitu Ngelakuin hubungan terlarang Dengan Bima Akhirnya Si Ayu Rohnya diambil Sama Badaruhi Dijadikan Penari lah Dan Dia hidup Dan kalian tau gak sih Si Cewek tadi Matinya itu Itu kan belum mati ya Karena rohnya diambil Cuma Jadi masih ada nyawanya Cuma rohnya diambil Dan di cerita itu Dia mati Dalam jangka waktu 3 bulan Setelah kepergiannya Dari KKN Itu kan langsung Dari masalah itu Mereka pergi 3 bulan Baru meninggal Tapi kalau si Bima Karena rohnya juga Udah diambil Itu Ditemuin Dia kayaknya Di Ditemuinnya Gak dikasih tau sih Ketemuin dimana Kayaknya ketemuinnya Di deket-deket Pinggir sungai Kayaknya Entah di rumah itu Karena posisinya Dia udah gak pake baju Dan badannya keliatan basah Ada 2 poin nih Entah di pinggir sungai Dan atau di Tapak talas Tapi Agak aneh sih Kalau ditapak talas Karena harusnya Dia ketemu dengan Widia Tapi kayaknya Si poinnya Di sungai Nah si Widia Ini menari Dengan ular Karena dia gak sadar Dia disukain lah Sama si Badaruhi Nah ini nih Ini adalah kisah yang gue cerita tadi Si Ayu Berhubungan dengan Bima Nah ini tempatnya kayak gini guys Oke Ini yang gue bilang Ini yang gue bilang kerah tadi Ini Karena kenapa gue gak mutlu dari sini Ini mulainya Ini kepala kerah nih Yang tadi Bawa dari pesta Ini adalah poin Yang penari Mantep ya Sumpah ini tempatnya bagus banget Nah ini yang gue bilang Mereka ngelakuin hubungannya disini temen-temen Di daerah sini Ini si Bima Lagi dihasut Sama si Badaruhi Suruh Anterin Gelang yang gue ceritakan tadi Kamu tahu Benda apa ini Keduanya milik Sang penari Penguasa Desa ini Itu filmnya itu bagian akhir ya Yang di depan itu bagian akhir Serius Dan akhirnya Ya Kesimpulannya sih Si Bima dan si Ayu Yang meninggal Si Widya Selamat Yang parah Kenapa dia bisa selamat Karena ditolong oleh Mbah Buyut disana Mbah Buyut Nolongin Saat lagi dikelilingin Mbah Buyut Berubah menjadi Sesok anjing Dengan gonggong hukuk Setan-setannya Akhirnya ngegeser Kan tadi ngelingkar Ngegeser Ngegeser Si Widya langsung bisa lari Terus ngikutin anjing tersebut Akhirnya terselamatkan Dan tapi Si Bima Dalam waktu 4 hari Dia udah sekarat juga Dan akhirnya dia meninggal Kalau si Ayu 3 bulan baru meninggal Lama banget ya si Ayu Si Ayu udah diambil rohnya Udah dijadiin Sosok penari Karena Emang dia yang udah dikasih selendang Ini aku kasih selendang Biar kamu bisa Ngedeketin si Bima Si Ayu tersebut Ya gitu Tadi ya Ada poin dimana Set Turun Terus Sosok Terus itu Itulah akhirnya Kejadiannya Kisahnya Dan di akhir video Mereka Gak ada yang selamat Gak ada yang selamat Itu cuma dua Yang nyeritain film ini Cuma Si Widya Sama si 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 Nur Iya Nah itu doang lah Yang selamat Tapi di akhir video Si Wahyu Sama si Anton Gak tau tuh Mana ada Mungkin itulah Spoiler yang bisa gue sampein Lumayan lama ya Lama banget deh Thank you yang udah nonton video ini Sampai ketemu di next video And see you Goodbye Sub indo by broth3rmax